Dumai Express 12 ditabrak Dumai Line 3 di Selat Panjang. Kecelakaan laut terjadi antara kapal Dumai Express 12 dan Dumai Line 3 di perairan Kekulauan Meranti. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kapal yang menyebabkan bodi saluran. Tidak ada tiga tujuan. Tujuan Dumai Bengkalis dengan Dumai Express 12 Mokobuton. Tidak ada penyebab tabrakan kapal karena kondisi permukaan air di dermaga sedang surut. Diduga kondisi permukaan air di dermaga sedang surut. Arus mengalir dengan deras sehingga badan kapal Mvidumai Express 12 bergerak atau bergeser mengikuti arus air. Itulah yang diduga sebabkan tabrakan terjadi, kata Kurnia. Akibat tabrakan kapal mengalami rusak di bagian dinding kapal sebelah kanan sekitar 8 meter dengan lebar 80 cm. Selanjutnya 178 orang penumpang kapal Mvidumai Express diangkut menggunakan kapal Mvidumai Line 3 menuju pelabuhan Tanjung Butensia. Seluruh penumpang dilaporkan sudah tiba sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Posisi kapal Mvidumai Express 12 saat ini sandar di pelabuhan Polairut nunggu perbaikan. Lalu nah kodak kapal Mvidumai Express 12 sedang pemeriksaan oleh Satpolair Polres Kepulauan Meranti, katanya. Habis habis Kejadian pelabuhan setelah panjang Kejadian setelah panjang Kejadian setelah panjang